Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Raka di Raka Channel pada pembahasan hari ini yaitu cara backup nomor HP menggunakan Vivo Cloud dan export biasa ya. Oke langsung saja ke menu-nya langsung di home dulu kemudian cari Vivo Cloud sebentar saya cari dulu nah ini dia Vivo Cloud Oke ini sudah saya buat akunnya kalau mau tahu cara pembuatan akunnya bisa masuk di video sebelumnya ya bisa cek di deskripsi atau di akhir video oke di sini ada setting ya sini ada hanya pembaruan perangkat saja kemudian klik kembali Oke tidak bisa kembali dari sana kemudian di sini ada kontak SMS, box mark web, catatan dan daftar hitam. Oke jadi semua ini kita bisa backup nanti dan kita bisa restore di handphone Vivo lainnya dengan cara send in di Vivo Cloud dengan akun yang sama Oke yang pertama bisa pencet kontak kemudian di sini di handphone ada tiga kontak dan di awan tiga kontak kemudian Anda bisa pencet cadangkan jadi dari handphone di transfer ke Vivo Cloud seperti itu kalau pulihkan berarti dari cloud ke handphonenya oke jelas ya misalnya pulihkan ya dari Vivo Cloud ke handphonenya seperti itu yang penting ketika restore nanti Anda harus menggunakan email yang sama ya yaitu email Vivo Cloudnya yang sama anggap saja ini handphonenya hilang seperti itu dan backupan nomor kontaknya bisa Anda restore menggunakan akun Vivo Cloud seperti itu kemudian di SMS di SMS kita bisa cadangkan ada di lokal 71 SMS bisa kita cadangkan ke Vivo Cloudnya di transfer ya ini gagal kok bisa gagal kemungkinan koneksi internetnya oke cadangkan kembali ini pastikan koneksi internetnya bagus ya kembali kemudian box magweb ada dua bisa dicadangkan dan bisa dipilihkan oke kembali kembali kemudian catatan kebetulan saya belum buat catatan ya catatannya masih kosong kemudian daftar hitam ini yang di blokir ya SMS atau telepon yang di blokir bisa dicadangkan dan dipilihkan oke teman-teman seperti itu caranya menggunakan Vivo Cloud ya kemudian untuk backup kontak secara manual masuk di menu pengaturan kemudian disini ada Anda masuk di aplikasi dan izin kemudian pengaturan aplikasi system dan disini ada kontak nah disini pilih import export kontak ya tentukan telepon dari kartu SIM ya WhatsApp dan lain sebagainya dan emailnya juga bisa di backup ya kalau emailnya nggak usah di backup yang di handphonenya saja di backup kemudian disini pilih import export dan selanjutnya klik export ke perangkat penyimpanan oke yang mana saja mau di export misalnya ini misalnya kemudian export 3 dengan nama ini dia namanya ya 2020 06 20 ya tipe file-nya vcf disimpan di kartu SD backup kontak ya kemudian ok nanti tinggal cek aja di kartu memorinya untuk file-nya saya coba buka saja biar paham ya oke masuk di AS field manager kemudian cari micro SD-nya atau memorinya cari backup disini ini dia oke ini dia ada kontak dan inilah kontak Anda ya anda bisa kembali import ke handphone yang lain ya dengan cara yang tadi kalau tadi kita memilih export dan kalau sekarang kita memilih import ya ini dia kita bisa pilih import datanya kemudian cari kontaknya misalnya yang tadi ini ya pencet ini dan import seperti itu oke seperti itu teman-teman mudah-mudahan paham dan jelas kalau bermanfaat silahkan share video ini dan jangan lupa komen di bawah jika ada pertanyaan jika anda belum subscribe silahkan tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih telah menonton sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati